selamat menikmati jadi kalau umumnya orang menyebutnya dalam bahasa Indonesia disebut pantai tapak hantu jadi mana yang benar saya tidak tahu apakah ini tapak hantu atau sian nginjang tapi saya ingin menjelaskan sedikit tentang pantai ini kita sama-sama lihat pantainya ya nah ini adalah jalan masuk menuju pantai sayangnya daerah disini belum dikelola dengan baik ini pelangnya selamat datang di pantai kite telapak hantu desa batu belubang jadi kalau ada yang mau datang kesini bisa tanya-tanya ke saya ya kita mau maju sedikit lagi ke sana nah sekarang kita sudah tiba di pantai telapak hantu welcome to telapak hantu beach batu belubang village nah disini ada sport untuk foto nah jadi kalau anda mau selfie-selfie disini bisa disini juga ada gerbang kemana saja jadi kalau anda mau selfie disini tiba-tiba bisa pergi kemana saja pantainya indah sekali tuh sangat romantis pantainya tenang ini masih pagi hari saya disini masih sekitar jam 8 pagi sepi tidak ada pengunjung sama sekali jadi kalau pagi-pagi kesini ini benar-benar ingin menikmati pantai ini luar biasa enaknya kenapa disebut sebagai pantai tapak hantu atau sian nginciang jadi sebetulnya pantai ini di tengah-tengah sana saya tidak tahu di mana letaknya ini di tengah-tengah ini di tengah-tengah ada sumber mata air yang mengeluarkan air tawar jadi di tengah-tengah air asin ini ada sumur yang mata air seperti sumur itu airnya tawar tapi saya tidak tahu tapi saya tidak tahu apakah sumur itu masih ada atau tidak dan konon katanya itu sudah sejak dulu itu ada makanya disebut sian nginciang atau sumur dewa nah bagaimana pula dengan sebutan tapak hantu nah tidak jauh dari sini di atas batu-batu terdapat seperti telapak manusia telapak kaki manusia tapi dalam ukuran yang sangat besar mari kita melihat seperti apa telapak kaki tersebut semoga tidak tertutup air karena ini airnya agak pasang biasanya kalau airnya surut ini agak jauh dia agak jauh tapi kalau untuk berfoto disini indah sekali sangat damai sayang pantai ini belum dikelola dengan baik coba seandainya disini dibuatkan villa hotel yang bagus masih kosong pantainya indah tapi masih kosong belum ada hotel atau villa yang dibangun disini indah dan damai pasirnya sangat putih sangat putih hanya saja tidak dirawat tapi tidak terlalu banyak sampah mungkin karena tidak banyak pengunjung tuh cakep banget pantainya Nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat Dimana letak Tapak hantunya itu Nah ini ada spot foto juga Bagus sekali Jadi kalau Anda ingin Duduk di bangku itu Duduk sendiri Berfoto disitu Atau mau duduk berdua Juga boleh Nah Anglenya bagus kan Atau ingin duduk di sebelah sini Nah Duduk berdua Atau sendirian Saya karena tidak ada yang menemani saya Saya sendirian Nah ini adalah Sepanjang jalan kenangan I love you Wow Tuh Ya Kalau berdiri berdua Gandengan tangan disini So sweet Tuh Indah ya Oke kita mau lanjut Untuk melihat Yang namanya Tapak hantu Video ini Saya rekam Menggunakan Handphone Oppo F9 Dengan bantuan Gimbal Moza Mini Saya tidak bermaksud Untuk mempromosikan HP Oppo nya Atau Moza Mini Tapi Menurut saya Dengan Gimbal ini Hasil videonya Lumayan baik Karena Tidak Terasa Goncangannya Anda melihat Video saya ini Nah Disini lokasi Tapak hantunya Telapak Hantu Ada yang bilang Telapak hantu Ada yang bilang Tapak hantu Dimana telapaknya Kita akan mencari Kita akan mencarinya Katanya dekat Bebatuan sini Ada telapaknya Semoga Saya menemukannya Indah Indah sekali Bisa juga untuk Berenang Anak-anak Disini Tidak Takut bahaya Karena gelombangnya Sangat tenang Tapi dimana Telapak hantunya Kalau Sian Ngincangnya Saya tidak bisa Menemukannya Karena air lagi Pasang Sumur Dewanya Oh Saya menemukan Satu Kita mau Lihat Dimana Dia Ini dia Ada satu Tuh Coba Saya pasang Kaki saya Wow Katanya Kalau Kaki Kita Bisa Pas Disini Maka Kita akan Panjang Umur Tapi Ini Kakinya Gede Banget Mana Sama Ya Jadi Sudahlah Kalau Tidak Panjang Umur Oke Kita Mau Cari Lagi Ke Telapak Telapak Yang Lain So Beautiful Indah Sekali Pantainya Jadi Banyak Orang Kalau 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 Bangka Belum Pernah Datang Kesini Barangkali Jadi Mari Datang Berkunjung Ke Pantai Telapak Hantu Ini Atau Sian Ngin Chiang Ini Anda Akan Sangat Kagum Dengan Keindahan Pantainya Batu Batuannya Luar Biasa Indah Sekali Saya Saya Masih Mau Mencari Barangkali Masih Ada Telapak Telapak Yang Lain Kita Coba Mencari Lagi Kalau Kalau Tidak Salah Dulu Banyak Telapak Telapak Apakah Sudah Kehilangan Jejak Dewa Dewanya Sudah Menghapus Jejak Hanya Ketemu Satu Disana Gimana Lagi Dan Katanya Ini Banyak Bekas Seperti Bekas Roda Ini Adalah Bekas Roda Kereta Dewanya Kata Orang Seperti Itu Tapi Gak Tau Namanya Juga Mitos Masih Ada Gak Telapak Disini Setau Saya Dulu Waktu Saya Masih Kecil Telapak Cukup Banyak Tapi Sekarang Kok Telapak Sisa Satu Saja Tadi Atau Ada Disana Yang Disana Kali Coba Kita Kesana Lihat Yang Pasti Pantainya Indah Sekali Apakah Ada Telapak Hantu Disini Setau Saya Hantu Tidak Meninggalkan Telapak Tidak Ada Tidak Tidak Ada Sama 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 Tidak Mana Lagi Yang Pasti Pantainya Indah Indah Sekali Saya Ingin Kembali Kesana Barangkali Saya Bisa Memenum Beberapa Telapak Lagi Masih Penasaran Harusnya Lebih dari Satu Jadi Kalau Penonton Video Di Youtube Melihat Saya Merekamnya Tidak Terlalu Bergoncang Ini Berkat Pertolongan Si Gimbal Sebenarnya Andai Kata Kalau Anda Berjalan Seperti Saya Saat Ini Untuk Mengambil Gambar Tanpa Ada Stabiliser Pasti Gambarnya Seperti Sedang Gempa Bumi Kita Mau Nyari Lagi Apakah Ada Telapak Disini Saya Tidak Berhasil Menemukan Lebih Banyak Telapak Saya Tidak Menemukannya Dimana Bahkan Oh Ini Ada Satu Nih Lihat Tuh Ya Ada Satu Seperti Telapak Kaki Nah Ini Terlalu Kecil Kaki Saya Tidak Muat Tuh Kecil Sekali Mungkin Ini Anaknya Dewa Atau Anaknya Hantu Tidak Ada Yang Tau Nah Ini Adalah Bekas Roda Keretanya Jadi Dulu Mungkin Mendarat Disini Kereta Kuda Kencananya Tapi Apapun Yang Sesungguhnya Pernah Terjadi Disini Ini Adalah Sebuah Karya Ciptaan Tuhan Yang Luar Biasa Indah Sekali Semoga Melalui Video Ini Ada Banyak Orang Yang Akan Datang Kemari Kepantai Telapak Hantu Ini Atau Pantai Sian Ngin Chiang Ini Dan Semoga Satu Waktu Pantai Ini Akan Dikelola Dengan Baik Pantainya Indah Sekali Tapi Sayang Pantai Yang Sepi Tidak Ada Pengunjung Ya Sahabat Youtube Demikianlah Jalan Jalan Kali Ini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Jika Anda Suka Video Ini Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Saya Akan Berbagi Lebih Banyak Video Video Yang Lain Semoga Anda Tetap Men Support Saya Terima Kasih Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati